Ini adalah ketika kita membuka Office, itu selalu ada seperti ini, baik itu Excel, Microsoft Word, ataupun PowerPoint. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat-sobatnya, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menghilangkan notifikasi, yaitu Your Microsoft Product Activation Find it, ketika kita buka Microsoft Office, baik itu Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint ya. Nah, di sini untuk menunjukkannya seperti ini, ketika kita membuka Microsoft Word, itu nanti akan ada pop-up ya, jendela pop-up, yang menyatakan bahwa Your Microsoft Activation Find it seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah ketika kita membuka Office, itu selalu ada seperti ini, baik itu Excel, Microsoft Word, ataupun PowerPoint ya. Di sini ada tulisan Microsoft Office Activation Wizard. Ini adalah karena kita menggunakan 2010, ada tulisan Microsoft Office Professional plus 2010, ini ada Activation Wizard-nya, ini not active ya. Di sini kita diminta untuk change product guy. Nah, maka dari itu teman-teman, kita akan menghilangkan notifikasi ini ya, ketika kita nanti masuk membuka Office, itu supaya nggak ada seperti ini lagi. Sebenarnya kita bagi pekerja keras itu ya, itu sangat merasa terganggu jika ada seperti ini, terus begitu kita buka. Apalagi kita harus membuka banyak file ketika bekerja. Nah, di sini Microsoft Word, produk Activation Violet. Kalau kita buka Excel, di sini jadinya Microsoft Excel Violet, PowerPoint Violet. Gitu ya, teman-teman. Baiklah, kita mulai saja untuk tutorialnya. Kita tutup dulu. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Calon Guru ini, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, ini teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, teman-teman, yang pertama, ini kita buka Microsoft Explorer ya. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih, yaitu My Computer. Atau PC ya. This PC. Kita buka This PC. Kemudian setelah itu kita double-klik yang C. Kemudian setelah itu, kalian pilih program files. Kalau misalkan di sini ada program files saja, pilih yang di sini. Kalau kita ada yang ini, program files x86. Kita double-klik. Kemudian setelah itu kita buka common files. Oke. Setelah itu kita buka Microsoft Share. Setelah itu kita buka Office Software Protection. Nah ini, Office Software Protection Platform. Double-klik. Nah, kemudian di sini, perhatikan. Ada OS, P-R-E-A-R-N-nya. Nah di sini, kita yang cari yang application ya. Application, bukan dia extension. Nah di sini kita klik kanan. Kemudian kita run as administrator. Oke. Kita klik yes. Oke. Sekarang kita tutup. Sekarang kita buka lagi Microsoft Word. Nah, apakah masih keluar? Nah ini sudah tidak keluar ya teman-teman. Jadi, sudah tidak ada lagi Microsoft Word. Your activation key file. Oke. Demikian semua-semuanya. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa tinggalkan klik tombol subscribe. Jika teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa. Salam damai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.